Kalau disebut kapal besar, ya... Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis, arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sekaligus Putra Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, optimis arus dan gelombang nantinya akan berpihak kepada PSI yang notabenenya Partai Anak-Anak Muda Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam pidato perdananya usai diangkat sebagai Ketua Umum PSI di Jakarta Teather, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023, malam. Selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat sebagai nahoda bagi Bahtera bernama PSI, kalau disebut kapal besar, kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis, arus dan gelombang akan berpihak kepada anak muda, kata Kaesang. Kaesang menyadari banyak orang yang bertanya mengapa dirinya memilih untuk terjun ke dunia politik. Terlebih, ia menyadari banyak anak muda yang pesimistis dan sinis terhadap dunia politik. 27 organ kerelawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2020. dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya Kaesang. Saya PSI. Oke, Bro Valdo. Kita udah liat videonya, tapi orangnya mana? Ada yang ngeliat kanan kirinya, ada Mas Kaesang. Coba dicek. Coba dicek kanan kirinya ada Bro Kaesang nggak? Ada nggak? Boleh dong kita panggil bareng-bareng. Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta 25 September 2023. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffri Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffri Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Jeffri Giovanni. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffri Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Jeffri Giovanni. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffri Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Jeffri Giovanni. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffri Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Jeffri Giovanni.